Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di cerita kali ini, saya akan menceritakan sebuah cerita yang diambil dari akun twitter yang bernama Eteramat Maja, dan cerita ini berjudul Mati Suri, emak jangan kubur cacatku Desa Nelayan Baru, September 1996 Terlihat sosok anak kecil tengah asik bermain bola, diran kosong dekat rumahnya Usia anak itu sekitar 5 tahunan, dan sebut saja namanya adalah Andi Andi anak nomor 3 atau anak terakhir Tubuhnya kurus kering, bawa Andri lahir Namun tampaknya patah semangat, dan terus bermain layaknya anak-anak seusianya Lewatlah Budi, anak yang berumur 3 tahun lebih tua dari Andi Dia majaknya main sepak bola ke lapangan Si Andi kecil yang polos, mengikuti ajakan temannya yang sore itu Juga keduanya berangkat Mereka pun berjalan, dan kalah melihat teman sebayanya tengah bermain Budi pun majaknya Akhirnya berangkatlah ke 6 anak ini, menuju lapangan sepak bola Andi, Budi, Hendro, Wira, Sandi, dan Lingga Kurang lebih menempul 15 menit untuk sampai di lapangan bola Yang mereka tujuh dengan berjalan kaki Tak lama lagi sampai, namun terdengar suara sorakan yang begitu rame Membuat mereka penasaran dan berlarian Tetapi ketika lapangan bola terlihat, terukir sebab kekecewaan Mereka mendapati lapangan bola yang sudah rame orang Karena sedang adanya turnamen antar warga Mereka menghentikan larinya Berjalan lemas, dan saling menatap Eh, main di sana saja yuk Teriak Lingga, menuju ke arah gedung Belanda Ya sudahlah, ayo Jawab Budi, sambil melihat karat teman-temannya Yang dijawab dengan anggukan Rahut wajah mereka kembali cerah Tersenyum dan kembali berlari Mereka berenam berlarian Tuk sampai di tempat tersebut Dan sesekali tertawa girang Sampai dilahan kosong Di depan gedung Belanda Andi terdiam Menghentikan langkah kakinya Wajahnya kembali memacarkan kecemasan Apa boleh main di sini? Tanya Andi Tak apalah Kan gedung kosong Tak ada apa-apa Jawab Lingga Sambil melampai karat Andi yang tertinggal Tak ada satu orang pun Di dekat gedung Belanda Sepi Karena semua orang berkumpul Di lapangan sepak bola Mereka berhompimpa Untuk membuat dua kelompok Yang akan mulai bertanding Setelah menemukan anggotanya masing-masing Kedua tim meletakkan sandalnya Sebagai patas gawang Mereka berenam Mulai memainkan sepak bola Andi menjadi penjaga gawang Di bagian utara Sedangkan Lingga Menjadi penjaga gawang Di bagian selatan Mereka berlima begitu hasil bermain Berbeda dengan Andi Yang was-was dan sekali Melihat ke arah gedung Belanda Andi merasa Ada mata yang mengawasi dari dalam gedung Yang tepatnya Berada di lantai dua Membuatnya tak fokus bermain Dan gagal menangkap bola Di Fokus dong Kita kalah telak nih Ujar Budi Dan dijawab Anggukan sama Andi Saking asiknya bermain Waktu suruh pun terlewat Mereka tak sadar Kalau ada suatu yang terlihat Merasa terusik Tung bagian lapangan sudah sepi Tak ada orang lagi Orang-orang sudah pulang Ke rumah masing-masing Hei Boca Apa yang kalian lakukan disini Pulanglah Disini bukanlah tempatmu Terdengar suaranya Pelito berat Dan mengemah Tetapi Tak ada satu orang pun Yang didekat arah itu Sontak Mereka lari tunggang-langgang Namun berbeda dengan Andi Yang memilih diam Andi bingung Antara setakut Akan suara tanpa rupa Dan Takut Kalau pulangnya hilang Sedangkan pola milik Andi Berada tepat di bawah gedung Bekas meninggalan Belanda Budi yang kaget Kalau mendengar suara itu Tak sengaja menendang pola Dia asal menendang Lalu Lari tak memikirkan teman-temannya Mereka berlima berhenti Karena tahu Andi tertinggal Budi melingkan wajahnya ke belakang Melihat Andi Yang berdiri dengan kaki bergetar Bud Andrinaku untuk mengambil bolanya Itu pulaku yang kamu tendang Teriak Andi Dan raut wajah hampir menangis Budi yang hanya terdiam Tak menjawab Dan menunjukkan anak lain Mereka pun sering tunjuk Dan tak ada yang berani Mendekati Andi Untuk menolongnya Mengambil bola Melihat reaksi temannya Yang seperti itu Andi memberanikan diri Mendekati gedung tersebut Dan mengambil bola miliknya Andi pelari Dan dia menjenak Ketika sampai di depan Bola miliknya Dengan pelahan Dia menunduk Mengambil bola Sedangkan raut wajahnya Kian memerah Keringatnya bersucuran Menetes ke bola Yang akan dia pegang Bud Terdengar suara pintu Yang dibanting Beritu keras Seperti sekian detik Andi menutup matanya Karena ketakutan Ketika bola sudah terpegang Dia pun mulai Membuka matanya Dan pelari Tuk menyusul Teman-temannya Yang sudah menunggu Dari kejauhan Bukannya menunggu Kalau melihat Andi Pelari sambil menangis Mereka kembali pelarian Andi pelari Dengan sekuat tenaga Mengejar teman-temannya Yang mulai jauh Teman-temannya Yang ketakutan Tak menunggu Andi Yang tertinggal di belakang Dan terus melari Asan Mahir berkumandang Sudah tak ada Satu warga pun berkeliaran Sedangkan mereka Masih berlarian Agar cepat Sampai ke rumah Masing-masing Sampai di depan rumah Andi diam Tuk setenak Menundukkan setengah badan Sambil megang Rat bola dengan Tangan kirinya Sedangkan Tangan kanannya Mulai mengusap air mata Andi kembali Meluruskan Anggota badannya Sambil melihat Kerah rumah Yang sudah dinyalakan Lampu Petromat Andi berjalan Memegang Daun pintu Dan bukanya Dia melihat ibunya Tengah menatap Penuh amarah Dari mana saja Kamu Ibu khawatir Teriak Sang ibu Mendekati Andi Dan mulai Mengangkat tangannya Tinggi-tinggi Plak Ampun bu Ucap Andi terisak Karena bagian bungunya Dipukul sang ibu Beberapa kali Lagi-lagi enggak Hah Teriak Sang ibu Memicinkan Kedua matanya Iya bu Ampun bu Enggak lagi-lagi Isaknya Meminta ampun Sini bolanya Biar aku kembeskan Teriak Sang ibu Mengambil paksa Bola yang Andi pegang Jangan bu Jangan Rinti Andi Memohon Sambil Kedua tangannya Mencoba Mari bola Sudah Tau bu Petang-petang Bikini malah ribut Malu sama tetangga Ucap Ayahnya Yang datang Dari arah belakang Setelah selesai Menurunkan Surat Mahrib Ibunya Menjadi Terengah Air matanya Menepes Dan langsung Duduk Di atas Kursi Sedangkan Andi Masih melihat Karasang ibu Hendak Mengambil Polanya Kembali Sudah Mandi Sana Ibu Enggak Melakukan Hal itu Jelas Sang Ayah Dan Andi Pun Menuruti Perkataannya Malam itu Andi Merinti Membuat Ibunya Terbangun Dan Mengeceng Suhu tubuh Andi Astaga Badanmu Panas Banget Nak Hujat Sang Sang Ibu Saat Memegang Keling Andi Dia Langsung Bangkit Dari Tempat Tidurnya Dan Peri Kedapur Untuk Mengambil Air Dan Obat Warung Yang Ia Simpan Lalu Kembali Ke Kamar Dan Mencoba Untuk Membangunkan Andi Menyuruhnya Minum Obat Sang Ibu Megang Kepala Naknya Dan Memberikan Gelas Beri Ser Putih Beserta Obat Penurun Panas Setelah Andi Meminum Obat Ibunya Gembali Menirukan Andi Dan Pergi Kedapur Untuk Mengambil Paskom Beserta Air Dan Handuk Untuk Mengompres Setengah Sadar Andi Melihat Ada Setok Kakek Tengah Berdiri Memandangnya Kakek Itu Mengenakan Pakan Serba Putih Kakek Itu Mengulurkan Tahan Kanannya Dan Entah Mengapa Andi Balik Mengulurkan Tangannya Untuk Merehnya Padahal Andi Mulai Menghitam Tuh saat Dan Ketika Dia sadar Sudah Berada Tempat Berbeda Tempat Yang Belum Pernah Dilihat Sebelumnya Di Sisi Lain Ibu Andi Bingung Dengan Belangkat Anaknya Yang Tiba Tiba Mangkat Tangan Kanan Lalu Terempas Turun Dengan Sendirinya Ibunya Kaget Langsung Manggil Suaminya Yang Sudah Siap Berangkat Melaut Waktu Itu Sekitar Pukul 3 30 Pagi Sang Ibu Manggil Suaminya Dengan Ada Teriak Penuh Kecemasan Ya Ayah Coba Kesini Lihat Andi Andi Aduh Bu Ayah Mau Berangkat Nih Amanya Kenapa Dan Andi Terlihat Suaminya Yang Sedang Bersiap Untuk Pergi Berangkat Melaut Dia Berjalan Dengan Agar Cepat Menuju Kamar Dan Saat Sampai Di Dalam Kamar Terlihat Terutu Wajah Sang Istri Penuh Kecemasan Mengeluarkan Air Mata Sambil Terus Mandang Ke Arahnya Dia Kaget Dengan Pemandangan Seperti Itu Dan Bergas Mengecek Kondisi Andi Sang Ayah Melihat Andi Yang Tak Bergerak Sambil Menempelkan Telunjuk Di Antara Hidung Dan Mulut Merasa Andi Tak Bernafas Dia Mendekatkan Telinga Kanannya Kedana Andi Dan Tak Tadengar Detak Jantungnya Lantas Mengecek Pergelangan Tangan Andi Denyut Nandinya Tak Lagi Bergerak Innalillahi Bu Andi Telah Tiada Ucap Ayahnya Memejamkan Kedua Matanya Gak Mungkin Ya Andi Gak Mungkin Tiada Teriak Ibunya Sambil Menangis Sambil Menggoyangkan Tubuh Andi Tetapi Andi Tak Kunjung Bangun Sudahlah Bu Kita Ikhlaskan Saja Keperikan Anak Kita Pintar Suaminya Tidak Ya Andi Masihidup Balas Sang Isteri Yata Terima Kenyataan Kalau Andi Itu Sudah Meninggal Di Sisi Lain Penglihatan Andi Dia Membaik Dia Nampak Kebingungan Dia Ingin Bertanya Tentang Kakek Itu Tetapi Mulutnya Seakan Tak Berani Untuk Dikerakan Namun Kakek Itu Seakan Tahu Jalan Piran Andi Disini Adalah Tempat Orang-orang Yang Bersekutu Dan Iblis Pelas Kasih Kakek Itu Mengediatan Andi Dan Menjelaskan Kesisaan Sisaan Yang Dilami Oleh Orang-orang Tersebut Namun Entah Mengapa Andi Tak Merasakan Takut Dan Terus Mengikuti Sang Kakek Sambil Terus Mendengarkan Apa Yang Kakek Tersebut Jelaskan Di Tempat Berbeda Nampak Rumah Andi Ramai Orang Beratangan Tangis Daru Mulai Terdengar Sanang Saudara Keraba Dan Para Tetangga Mulai Berkumpul Di rumah Andi Untuk Bertasia Berjam-jam Telah Berlalu Jaset Andi Sudah Siap Dikebumikan Isa Tangis Pun Masih Menyertai Pengiringan Jenasa Sampai Ketempat Makaman Dengan Dengan Segera Jelaskan Andi Dikebumikan Sudah Tak Lama Para Warga Mulai Pulang Meninggalkan Area Pemakaman Sedangkan Sanang Saudara Masih Tinggal Di Area Pemakaman Untuk Talilan Sebelum Pulang Di Sisi Lain Andi Yang Telah Diperlihatkan Semua Sisaan Orang-orang Itu Lantas Dibawa Ke Suatu Tempat Sedangkan Sanang Saudara Masih Tinggal Di Area Pemakaman Untuk Talilan Sebelum Pulang Di Sisi Lain Andi Yang Telah Diperlihatkan Semua Sisaan Orang-orang Itu Lantas Dibawa Ke Suatu Tempat Dia Dibawa Ke Salah Satu Desa Di Dalamnya Ramai Orang Beraktifitas Tetapi Anehnya Warga Disini Melihat Karang Andi Dengan Tetapan Sinis Kakek Itu Menghentikan Langkahnya Kalah Sampai Di Salah Satu Rumah Dia Berdiri Memandang Lurus Karang Rumah Andi Memandang Sakakek Tanpa Berucap Sedikitpun Ini Rumah Kakek Ucapnya Malingkan Wajah Karang Andi Sambil Tersenyum Maaf Kakek Lupa Memperkenalkan Diri Panggil Saja Kakek Lahuk Timpanya Tersenyum Dan Mengajak Andi Masuk Kedalam Rumah Yang Terbuat Dari Bapan Kayu Nah Saat Masuk Kedalam Rumah Nampak Seorang Nenek Tengah Duduk Di Ruang Tamu Dia Memandang Keras Sambil Berucar Ki Kenapa Membawa Tamu Dari Bangsa Mereka Iya Nih Sesekali Kita Tunjukkan Kalau Kita Tengah Saja Saja Kakek Apal Saja Kakek Sambil Tersenyum Tapi Jangan Kasih Dia Makan Karena Dia Berbeda Dengan Kita Tiba Sang Kakek Melirik Kar Andi Sedangkan Sang Nenek Menjawab Dengan Angkukan Dan Langsung Pergi Karat Belakang Kakek Kakek Duduk Bersilah Di Atas Lantai Sedangkan Di Depannya Ada Meja Kecil Andi Masih Bingung Dan Dia Berjalan Karat Jendela Untuk Melihat Aktivitas Para Warga Yang Terlihat Asing Baginya Dia Melihat Kebanyakan Lelaki Bertelanjang Dada Sedangkan Untuk Perempuan Mengenakan Kemben Mereka Mengenakan Kain Bermotif Batik Yang Terikat Di Atas Pingganya Sampai Aralutut Untuk Para Lelaki Di Bagian Kepala Terikat Sebuah Kain Dan Tuk Perempuanya Mika Terambut Atau Ada Yang Disanggul Andi Mendengar Langkah Kaki Kecil Dari Arah Belakang Membuatnya Mengalikan Pandangan Dilihatnya Ada Anak Kecil Keluar Dari Kamar Untuk Menemui Sang Kakek Anak Itu Duduk Berhadapan Dengan Sang Kakek Dan Terjadi Pembicaraan Dengan Ada Berbisik Membuat Andi Tak Bisa Mendengar Apa Yang Sedang Mereka Bicarakan Anak 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 Mengangguk Kemudian Berdiri Dan Mulai Berjalan Kera Pintu Tetapi Sekali Melihat Kera Andi Dan Lanjut Berjalan Hingga Keluar Rumah Tak Lama Anak Itu Pun Kembali Dia Berdiri Di Antara Sang Kakek Dan Nenek Anak Itu Dan Si Kakek Saling Menatap Dan Dia Menganggukan Kepalanya Lalu Si Kakek Balik Mengangguk Dan Mempersilahkan Anak Itu Untuk Duduk Dan Bergabung Denganya Kini Wajah Ketiganya Menoleh Kera Andi Sambil Tersenyum Andi Yang Sakan Tak Bisa Berucap Hanya Memandang Heran Kera Mereka Dan Pandangan Matanya Kembali Gelap Andi Mendapati Tubuhnya Susah Untuk Dikerakkan Seakan Ada Sesuatu Yang Megatnya Seperti Kain Yang Berlapis Dan Menutup Semua Area Tubuh Dia Susah Membil Nafas Namun Telinganya Mendengar Suara Samar Samar Orang Berbicara Duh Terdengar Suara Seperti Bapan Kayu Yang Terpukul Sesuatu Dia Merasa Ada Kain Yang Menutup Wajah Wajahnya Sendiri Menempel Dengan Sesuatu Yang Entah Apa Itu Di bagian Belakang Kepala Punggung Dan Kaki Dia Merasa Ada Sesuatu Yang Mengganjal Andi Andi Menempel Dan Menempel Wajahnya Ke Sesuatu Yang Ada Di Depannya Itu Sampai Merasa Kain Yang Menutupi Wajahnya Bisa Terbuka Lalu Disusul Dan Masuknya Cahaya Dan Andi Mendorong Kuat-kuat Sesuatu Yang Mengganjal Kedua Hidungnya Dengan Cara Mengeluarkan Nafas Dari Kedua Hidungnya Dengan Sangat Kuat Lalu Bisa Membil Udara Untuk Penafas Andi Masita Begitu Merti Dengan Kondisinya Saat Itu Dia Hanya Bergeliat Sedikit Dan Sesuatu Yang Menutup Matanya Lepas Dia Bisa Melihat Cahaya Yang Masuk Di Antara Kegelapan Dia Melihat Ada Tangan Yang Masuk Dan Bukan Sesuatu Yang Membuat Cahaya Masuk Yang Melebar Cahaya Yang Awalnya Masuk Di Atas Bagian Dada Dan Terus Masuk Sampai Ke Bagian Bawah Membuatnya Bisa Melihat Beberapa Orang Yang Tengah Menatap Andi Melihat Ada Yang Langsung Menaik Dan Ada Yang Masih Menatap Sebagian Orang Yang Dilihat Lari Ketakutan Namun Dia Belum Menyadari Akan Kondisinya Saat Itu Namun Dia Belum Menyadari Akan Kondisinya Saat Itu Sampai Seayah Memeluknya Dan Mengangkat Tubuhnya Andi Sadar Dia Ada Di Area Pemakaman Dilihatnya Beberapa Orang Lari Tunggang Langgang Namun Anehnya Andi Belum Bisa Mendengar Dengan Baik Dan Mulutnya Seakan Terkunci Hanya Menggerakkan Kedua Pola Mata Dan Kepalanya Untuk Melihat Sekitar Dia Melihat Orang Tuanya Dan Sarang Saudara Bersama Tetangga Menangis Melihat Kera Andi Ibunya Mengambil Andi Dari Pelukan Sang Ayah Sambil Sekali Menjumi Wajahnya Entah Apa Yang Mereka Bicarakan Andi Tapi Fokus Untuk Mendengar Ayahnya Kembali Mengindungi Andi Dan Membawanya Meninggalkan Area Pemakaman Andi Merasa Begitu Lelah Dan Kembali Menjamkan Kedua Matanya Untuk Tidur Dan Saat Terbangun Dia Sudah Mendapati Dirinya Tidur Di atas Raja Dan Bahkan Yang Biasa Dikenakan Dilihatnya Ada Ayah Dan Ibunya Andi In Bertanya Namun Suaranya Tak Keluar Lalu Dia Melihat Kedua Orang Tuanya Saling Menatap Dan Terjadi Sebuah Perbicangan Ibunya Langsung Keluar Kamar Dan Kembali Membawakan Makan Untuk Andi Ibunya Menyuapkan Andi Dan Andi Membuka Mulutnya Untuk Makan Sedang Sedangkan Bola Matanya Memelihat Kerasan Ayah Yang Masih Menyimpan Raut Wajah Cemas Hari Demi Hari Dilalui Seperti Biasa Dan Pelahan Kudus Andi Bisa pulih Seperti Sedia Kalah Dia Menjadi Sosok Yang Mudah Senyum Dan Mudah Tertawa Menjadi Pribadi Yang Lebih Caria Tetapi Tawa Dan Senyum Menyimpan Sesuatu Ketakutan Dan Rasa Pedih Yang Menyata Hati Mungkin Sebagian Orang Banyak Yang Tak Menyadari Akan Hal Itu Tetapi Senyum Dan Tawa Andi Tak Seperti Dulu Saat Itu Andi Sedang Bermain Dengan Temannya Dan Salah Satu Temannya Ada Yang Menceritakan Prial Arwah Andi Yang Mendatangi Rumah Dan Beritahukan Kalau Sebenarnya Belum Meninggal Andi Melidiam Dan Mendengarkan Apa Yang Temannya Jelaskan Dan Saat Pulang Dia Bertanya Perihal Itu Kepada Sang Ibu Ibunya Tersenyum Dan Menjelaskan Malam Itu Malam Setelah Andi Dikebumikan Awalnya Terdengar Beberapa Ketukan Di Pintu Tetapi Setelah Buka Dan Melihat Keluar Tak Ada Orang Sama Sekali Pintu Kembali Diketuk Dan Kembali Dibuka Namun Hasilnya Tetap Sama Pintu Kembali Diketuk Tetapi Orang Rumah Tadai Yang Bukanya Hingga Terdengar Suara Ketukan Mak Andi Masih Hidup Sontak Mereka Merasakan Takut Setelah Mendengar Suara Tersebut Namun Memilih Diam Dan Tak lama Suara Ketukan Itu Kembali Hilang Tetapi Tak lama Suara Ketukan Pintu Kembali Terdengar Dan Terus Terdengar Ada Jedet Di antara Tiga Ketukan Itu Hilang Untuk Berapa Saat Dan Kembali Terdengar Ketukan Demi Ketukan Di Pintu Terus Terdengar Hingga Kembali Mendengar Suara Emak Jangan Kubur Jasadku Mendengar Hal Tersebut Ibunya Andi Langsung Ingin Menghampirinya Namun Ditahan oleh Sang Suami Sang Istri Merontak Dan Berucap Kalau Andi Itu Belum Meninggal Dia Menangis Sedangkan Suaminya Sedikit Kediungan Karena Sang Istri Tak Kunjung Sadar Kalau Anaknya Itu Sudah Meninggal Akhirnya Dengan Terpaksa Dia Menuruti Sang Istri Dan Seakan Percaya Kalau Andi Masih Hidup Dari Situ Istrinya Bisa Kembali Tenang Dan Dibagi Puta Dia Membuah Serta Tetangga Dan Para Warga Untuk Mendatangi Area Pemakaman Dan Sampai Di Tanah Andi Dengan Pemikang Ibunya Masih Tak Percaya Kalau Andi Itu Sudah Meninggal Dan Berontak Untuk Berusaha Membongkar Kuburannya Dengan Terpaksa Sang Suami Yang Dibantu Beberapa Warga Membuka Kembali Kuburan Andi Dan Ternyata Benar Kalau Andi Masih Hidup Siapa Yang Menutuk Pintu Dan Beritahukan Kalau Andi Masih Hidup Kalau Itu Aku Sejak Kapan Aku Manggil Ibu Dengan Semputan Emak Gumam Andi Dalam Hati Itulah Akhir Dari Cerita Ini Dan Semoga Bisa Dampil Pembelajaran Dari Cerita Ini Saya Mohon Maaf Bila Ada Kesalahan Dalam Membacakan Alur Cerita Ini Dan Nantikan Cerita Cerita Selanjutnya Dari Channel Ini Wassalamualaikum